Halo Sobat Bonsai, dimanapun ada berada, berjumpa kembali di channel GC Official Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Kali ini bersama saya Tommy Setiawan tentunya, disini saya akan mengajak kalian semua untuk lihat-lihat bahan bonsai. Disini saya akan berburu bahan bonsai di tempat budidaya tanaman bonsai. Sebelum lanjut kita melihat bahan-bahan bonsainya, dukung channel ini ya, terlebih dahulu dengan cara like, komen, subscribe, tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar bisa mendapatkan informasi dari video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa di share ke akun sosial media kalian semua untuk berbagi seputar dunia bonsai. Oke Sobat Bonsai, untuk mengawalinya, disini ada bahan bonsai sancang ori ini ya, sancang ori ini guys, dengan gaya nyagari ya, akarnya terlihat menjulur ke atas ya. Untuk geraknya, ini sudah lumayan ya Sobat Bonsai, ini bisa kita lihat ya untuk gerak dari batangnya, ini sangat rimbun sekali ya Sobatku. Ini tinggal kita rapikan, kita rapikan sedikit untuk membuka dari ruang dimensinya, kurang tahu ini harganya berapa ya. Ini juga Sobatku, dari karakter batangnya, asik juga ya liukannya. Ini juga sudah mulai rimbun di bagian atas, ini juga bagus ya. Ya, kurus ya, dengan liukan seperti ini. Ini juga bisa menjadi referensi Sobatku. Ya, kemudian ada bahan anting putri. Jadi, sepertinya sudah di cut ya, untuk di bagian cabangnya. Proses percabangan. Ini, dua batang seperti ini ya, twin yang saling menempel ya, anting putri. Ya, masih nyagari. Akarnya, ya, menjulur ke atas. Sebenarnya ini bisa diprogram lagi ya akarnya. Kalau ingin membentuk bonsai dengan gaya natural juga bisa, tapi ini untuk di bagian cabang atasnya, mungkin masih terlalu tinggi ya. Tapi sudah mulai rimbun, tinggal penataan sedikit, enak dilihat. Ya, sancang ori ini ya. Lanjut lagi Sobatku. Widih, ini juga ada bahan bonsai hokianti Sobatku. Wih, banyak sekali ternyata. Ya, hokianti mikro guys. Ini daunnya, kecil-kecil. Ada buahnya. Ya. Sampai susah untuk melihat karakter batang di bawahnya ini ya, karena terlalu rimbun nih. Masih juga, apa, banyak ditumbuhi semak-semak ini ya. Ini di dalam sebuah pot ini Sobatku. Nah, ini ada potnya. Cuman ya ini. Untuk melihatnya, ini harus diseleksi dulu. Bahan-bahan dari hokianti ini. Kita lihat satu persatu ya. Tuh, ini. Batang bawahnya sepertinya sudah pernah diprogram ya. Ini. Batangnya sudah diprogram. Tinggal dikat ini ya. Untuk percabangannya nanti. Bisa kita pilih-pilih. Ini lumayan bagus ya. Untuk dikawat-kawat sedikit. Kita bentuk. Ya. Sudah bisa menjadi bahan yang setengah jadi ya. Kemudian untuk kedepannya. Tinggal menunggu perantingan ya. Hokianti guys. Hokianti mikro ini. Anting putri juga disini banyak ya Sobatku. Ini mulai dilos. Untuk program awal pengelosan. Ini sampai tumbuh ya. Sudah berbunga. Harumnya guys. Ini bunganya ya. Seperti anting ya. Harumnya luar biasa. Wangi. Nah ini dia yang demen serut ya. Ini juga baik sekali. Tinggal dirapi-rapikan sedikit. Ini bisa terlihat bagus ya. Untuk cabang dan perantingannya. Sudah mulai rapat ya. Serut. Rimbun sekali nih guys. Ini batang bawahnya ya. Kalau dari shoot keseluruhan seperti ini. Batangnya seperti ini. Memiliki cabang yang menggantung ya. Langsung menjulur ke bawah. Seperti akar gantung. Sepertinya depannya dari sana ya. Ini depannya guys. Ya. Dimensinya lebih terlihat jelas. Kalau dari sini. Saya kira itu di belakang. Ini ternyata depan guys. Serut. Strebus Asper. Ini kemuning juga lebat ini guys. Ya. Berbuah ya. Rimbun sekali nih. Mau milih juga bingung ini. Kemuning ya. Batang-batangnya ini. Kalau untuk bikin grouping ini bagus nih sobat. Ya. Ini batang-batang lurus ya. Nah. Ini dibikin grouping bagus nih. Tinggal dibentuk-bentuk sedikit. Bentuk di bagian atasnya. Ya. Dibatang diarahkan. Batangnya rata-rata lurus ya. Bagus sekali untuk digruping. Bahan bonsai kemuning. Ya. Sobat bonsai. Dimanapun ada berada. Setelah menimbang-nimbang dan memilih-milih dari bahan bonsai yang ada di tempat pendidaya tadi. Akhirnya hati saya terpilih kepada dua bakalan bonsai ini. Satu untuk yang di sebelah kiri ini bahan bonsai hoki anti. Kemudian yang di sebelahnya adalah bahan bonsai sancang ori ya. Ini bisa kita lihat nanti ya. Di konten berikutnya. Untuk bentuk dari dasar. Gerak-gerak dasarnya. Ini sudah terlihat bagus ya. Untuk kedua bahan ini. Ya. Dan ini harganya cukup murah ya. Sebat bonsai cukup terjangkau sekali ya. Ini hanya 250 ribu. Dua bahan ini ya. Dan. Kalau saya bilang. Ini ya bahan super. Ya. Karena tinggal bentuk sedikit saya sudah bisa dinikmati ya. Bentuk bonsai. Yang memang kita inginkan ya. Ini yang satu wacang. Eh oh. Bonsai sancang ori. Dan. Hoki anti mikro ya. Ini kita lihat ya. Lebih dekat sedikit. Nah ini. Untuk bonsai sancang orinya ya. Sobatku. Ini dari akarnya ya. Niagari. Ini bisa ya. Untuk. Kedepannya ini akan saya. Program lagi. Menjadi bonsai. Naturalis ya. Dengan. Akar yang mencengkram. Ini sudah bisa. Kita nikmati. Dari bentuknya. Ini lebat sekali sobat bonsai. Jadi. Untuk. Dimensi dalamnya ini masih. Belum kita rapikan ya. Untuk terlihatnya. Nah ini. Perang lebih ya. Ya. Ini untuk. Mahkotanya juga sudah ada ya. Tinggal merimbunkan sedikit. Sudah terlihat. Mantap ya. Oke. Sobat bonsai. Untuk selanjutnya. Bahan bonsai dari. Okianti mikro. Nah ini juga sangat. Limbun sekali ya. Memang ini. Masih di los ya. Okianti mikronya ya. Sobat bonsai. Saya pilih yang ini ya. Sobat bonsai. Ini dari. Cabang pertama. Ini sudah terlihat. Ada. Kemudian untuk terusan di bagian atasnya. Ini juga. Lumayan ya. Sudah terlihat nge-pand ya. Nanti kita akan. Program lagi. Ya. Dimana lagi ya. Cari bahan. Semurah ini. Cuman 200 ribu rupiah. Bisa mendapatkan. Bahan bonsai. Yang. Tinggal dibentuk sedikit. Bisa menjadi. Bonsai yang. Cantik ya. Ini. Sangat. Murah sekali. Dan terjangkau. Oke sobat bonsai. Cukup sekian ya. Perjumpaan di video kali ini. Semoga video ini. Bisa bermanfaat. Buat sobat bonsai semua. Dan selalu semangat. Menciptakan karya seni bonsai. Saya Tommy Setiawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam. Bonsai. Selamat menikmati.